Disini Disini Lo 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 Boleh Orangnya ada apa Belum ada apa Mereka menceritakan Di Atas Nah, ya, 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 ya Dan sampai selaka berarti atas konsekuensinya semua sudah siap ya beli ya ya gun paya gun pokoknya awas kak, diatakan awas ya tuh permisi, permisi disini disini intinya semua ini akan saya hadapi dengan jantung masyarakat di maka ini di kemana ini ya pak iya beli kemana, beli beli ditahan dimana beli beli gimana beli langsung ditahan mbak mbak nora, mbak nora bakal tinggal di jakarta dulu kak nora mbak nora mbak nora mbak nora oke oke tekan-tekan media yang saya hormati dan sahabat-sahabat saya juga pada hari ini kejaksaan negeri Jakarta Pusat telah menerima penyerahan tersangka berkas perkara dan barang bukti yang dikenal sebagai tahap 2 terhadap tersangka atas nama IGD Ariastina alias Jering SED pada hari ini ya hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 pukul 15 sampai proses berjalan selesai baru saja sahabat-sahabat wartawan telah mengikuti telah dilaksanakan penyerahan tersangka berkas perkara dan barang bukti dalam perkara tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yaitu mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dengan tersangka yang sudah kita sebutkan tadi IGA alias Jering dari penyidik Polda Metro Jaya kepada kejaksaan negeri Jakarta Pusat Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penelitinya yang selanjutnya akan dilimpahkan ke pengadilan secepatnya dan kemudian tersangka disangkakan melanggar Pasal 27 ayat 4 Junto Pasal 45 ayat 4 atau Pasal 29 Junto Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jadi tersangka tadi didampingi oleh penasehat hukumnya dan selanjutnya setelah tahap 2 Jaksa berpendapat untuk dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan mulai hari ini di rumah tahanan Rutan Polda Metro Jaya hal ini sesuai dengan Pasal 21 ayat 1 demikian yang dapat disampaikan kepada rekan-rekan wartawan alasan ditahan alasan ditahan tentu alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 ada alasan subjektif itu tentu ada di Jaksa Penuntut Umumnya Jaksa Meliti alasan objektif antara lain ancamannya 6 tahun jadi dimungkinkan untuk dilakukan penahanan masuk alasan subjektif dan alasan objektifnya Pak Tari di dalam tadi apa aja Pak mungkin ada pemeriksaan kah atau mungkin hanya oke terima kasih jadi tentu di dalam tahap 2 ini dilakukan pemeriksaan terhadap identitas yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan identitas yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan berkas perkara setelah dipastikan semuanya sesuai ketentuan yang berlaku lengkap makanya selesai itu untuk selanjutnya kita persiapkan limpah ke pengadilan ada prinsipnya begini secepatnya dilimpahkan ke pengadilan itu ada prinsipnya itu ada kemungkinan buat dapat penangguhan-penahanan gak sih kalau dikejaksaan seperti ini terkait dengan masalah penangguhan-penahanan tentu saat ini kita belum bisa bicara masalah penangguhan-penahanan atau tidak yang jelas pada saat ini telah dilakukan upaya penahanan oke mungkin atau mengakui apa mengakui tindakan atas tersebut yang nah itu kalau mengenai mengakui atau bagaimana nanti kita kita lihat di fakta persidangan gitu nanti kan sidang terbuka untuk umum semua bisa menyaksikan persidangan kooperatif kooperatif sekali kooperatif saya dapat informasi dari jaksa yang melakukan pemeriksaan tahap 2 yang dikenal sebagai tahap 2 sangat kooperatif terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih